selamat menikmati kali ini saya akan membuat konten tapi bukan mengedukasi bukan memberi tips tapi ini saya malah ingin bertanya ingin mencari solusi kepada semua master-master sapi, peternak sapi di Indonesia ini monggo kasusnya ini ada satu indukan punya saya makannya payah sudah saya mineral, sudah saya suntuk vitamin dia itu penyakitnya jilat-jilat area sekitar dan parahnya lagi ini, kalau ini tidak jilat-jilat lagi nah ini sapinya dia makan sementara di depannya rumput sehat-sehat tapi dia pilih pilih kayu nah ini kasusnya seperti ini jadi parah ya bukan jilat-jilat lagi terus yang banyak saya baca di artikel atau saya lihat di video video youtube itu akibat kekurangan mineral tapi itu potensinya apa namanya di jalannya hanya jilat-jilat area sekitar kalau ini tidak jilat-jilat lagi ini anaknya umur 2 bulan sehat lihat lihat dia makan semua lihat ini enggak tanggung-tanggung ini bukan jilat-jilat lagi kita ambil kayunya bahaya dimakan sama dia ya buat buat para master sapi solusinya dong yang punya pengalaman seperti ini soalnya ini sudah saya pelihara sekitar 7 bulan jadi saya dulu belinya hamil hamil umur 5 atau 6 bulan begitu jadi saya hanya memelihara sekitar 4 atau 5 bulan itu anaknya bisa kalian lihat itu anaknya sehat benar-benar sehat anaknya malburu anaknya sehat perempuan malburu lihat pokoknya asal ada kayu kecil atau agak lapuk sedikit aja dimakan sama dia bukan dijilat-jilat lagi tapi dimakan ini dia ngambil lagi ini oh lihat jadi luar biasa bener ini muncul pagarnya saya pun belum jumpai kali ini sapi yang sampai seperti ini ini bukan jilat-jilat ya makan asli makan sementara pakan yang sudah dikasih itu gak tanggung-tanggung jadi dia benar-benar kebingungan saya minta solusi dan saling berbagi ilmu supaya nanti bisa saling berbagi ilmu tentunya semua peternak pasti punya pernah mengalami hal-hal sulit yang perlu ditanyakan kepada yang sudah berpengalaman sudah bambu kering dimakan sama dia bukan jilat lihat pasti dimakan bukan jilat nah pokoknya hancur pagar padanya terus seperti ini sudah bahaya ini sepertinya kita pendekkan saya skip dulu ya ini bahaya jadi dari sekian indukan yang ada di kandang kami ini cuma ini satu yang bermasalah seperti ini jadi kalau kita koreksi lagi cara pembelian pakan dan jenis pakannya sepertinya kalau yang pakannya yang salah pasti semua sapi bermasalah seperti ini tapi dengan pakan yang kami beri cuma satu-satunya ini sapi yang bermasalah seperti ini jadi kan bukan salah menu atau porsi pakannya yang salah dari kami jadi memang sapinya yang bermasalah soalnya indukan lain Alhamdulillah yang lain juga normal itu indukan kami ada sekitar enam semuanya sehat-sehat wajar-wajar saja selayaknya fitrahnya sapi yang satu ini yuk mohon di komen ya di kolom komentar biar kita bisa berbagi ilmu video ini gak panjang-panjang tapi sangat penting video ini bisa menjadi suatu solusi untuk semua peternak yang menonton nanti demikian dari saya jika ada tutur kata maupun bahasa saya yang kurang pas menurut panjenengan semua dengar saya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati